Intro Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan seorang kurir narkotika jenis ekstasi di depan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pelaku dengan inisial AM diamankan petugas berdasarkan laporan masyarakat terkait peredaran gelap narkotika. Dari informasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka di Jalan Bungur Besar Raya Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas, didapati 38 plastik klip berisi pil berwarna biru yang diduga ekstasi. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan tersangka sebanyak 944 butir pil ekstasi. Menurut pengakuan tersangka, dirinya diminta untuk mengambil barang tersebut dan menunggu perintah lanjutan dari seorang dengan inisial F. Tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara. Poles Metro Jakarta Pusat, Satp Narkoba Poles Metro Jakarta Pusat, melaksanakan pras rilis tentang pengelolaan kasus tindak pidana penyarung guna narkotika. Barang bukti berupa ekstasi dan berwarna biru sebanyak 944 butir. PKP penanggapan terjadi di pinggir jalan depan pengadilan Jakarta Pusat. Pukul 19.00, tersangka yang berhasil kita amankan sebanyak satu orang dengan inisial nama AM umur 34 tahun. Yang berperintah dari orang atas saya, itu akan larat di rumah, tunggu perintah dari orang atas saya sendiri. Dari Jakarta, Aldia melaporkan. Selamat menikmati.